Martin Paez menuai banyak pujian, usai tampil apik bersama Timnas Indonesia pada dua laga terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Suna Asia Jadi sebelum dilanjut, kalian like, komen, dan subscribe aktifkan juga lonceng notifikasinya agar setiap kali Timnas Komplek bikin video karena kalian akan mendapatkan notifikasi yang pertama Performa apik paez dengan Timnas Indonesia menjadikan man of the month pada dua lawan melawan Arab Saudi dan Australia Penampilannya tersebut tak lepas dari kerja keras dan juga dukungan penuh dari tim yang dibelanya, yaitu FC Dallas Penampilan apik paez pada dua laga tersebut nampaknya membuat salah satu klub dari negeri jiran Malaysia Johor Darul Takzim kepincut untuk meminangnya JDT paling tidak harus merogoh kocek sebesar 26 miliar rupiah untuk memboyongnya di Dallas Dikutip dari Instagram Garuda Kampion dibocorkan media Malaysia Selangor 2 News Johor Darul Takzim di musim depan 2025 berencana merekrut Martin Paez dari FC Dallas Martin Paez masuk radar pemain asing baru Johor Darul Takzim di musim berikutnya Tim pelatih menginginkan nama Martin Paez Tulis Selangor 2 News Berkaca dari salah satu pemain timnas Indonesia yang saat ini bermain untuk JDT Jordi Amat Jordi Amat rentan blunder karena JDT tak punya lawan sepadan di Liga Malaysia Dominasi JDT di Liga Malaysia membuat para back tengahnya tak teruji dalam hal kemampuan bertahan Hal tersebut membuat banyak netizen tanah air merasa geram Mereka beranggapan bahwa perekrutan yang dilakukan oleh JDT kepada pemain timnas Indonesia sebagai strategi untuk melemahkan timnas Rasa tidak rela dari fans timnas juga berlanjut pada postingan Instagram Garuda Kampions Jangankan Paez, Hernando, atau Adi aja gue gak rela Ungkap salah satu netizen dengan username Ravli1705 Meski kabar ini sudah memanas di tanah air Paez sendiri belum memberikan statement mengenai kabar tersebut Terlebih lagi, ia masih fokus dengan klubnya FC Dallas Dan masih menjadi tembok kokoh yang tak tergantikan di klub asal Amerika tersebut Saat akun sepak bola Malaysia iri melihat perkembangan timnas Indonesia Martin Paez pun akan diboyongnya Timnas Indonesia menunjukkan progres yang positif usai bermain imbang 1-1 lawan Arab Saudi Jumat, tanggal 6 bulan September lalu Perkembangan sekuat Garuda bahkan membuat akun-akun sepak bola Malaysia iri seperti 1Football 1Football merupakan akun X yang fokus pada pemberitaan sepak bola Malaysia Mereka menilai Indonesia bakal makin kuat ke depannya Terutama usai memastikan Mas Hilger dan Eliano Regiders akan dinaturalisasi Sudah here we go Pelik bagaimana proses dokumentasi Wan Kusen dan Richard Jane sangat lama Yang ini sebentar saja Tulis Ed Wan Paul Membahas betapa cepatnya proses naturalisasi Eliano Regiders dan Mas Hilger Davis ini manajemen yang orangnya gagal urus klub domestik Lalu naik jabatan di Harimau Malaya Ketusnya lagi merasa kecewa dengan bobroknya Manajemen Federasi Sepak Bola Malaysia atau FANG Mereka lebih iri lagi Indonesia selalu menaturalisasi Pemain-pemain baru dari Belanda Pemain dari Malaysia pun merespon Ia menilai merah putih tim sekarang levelnya berbeda Betul kan admin Indonesia bisa fight dan nyaris kalah tipis hasil sepekan penalti yang tidak masuk level lain Apa jadi dengan sepak bola Indonesia sekarang Kepemimpinan Eric Toher yang terlalu agresif untuk pengambilan pemain berkualiti FANG pula mengharapkan pemain kacukan yang sertai JDT itu perbezaannya Jadi disini level FAN dan PSSI adalah ibarat manajemen Sarawak United dan JDT Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini sampai durasi akhir Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap kali Timnas Kompak bikin video Kalian akan mendapatkan notifikasi yang pertama Setiap kali Timnas Kompak Terima kasih.